Intro Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Saudara badan narkotika Kabupaten Pasir mulai melaksanakan tes urin terhadap PNS dan PTT di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasir Dari hasil tes yang dilakukan kepada 62 pegawai yang terdiri dari 2 dinas tidak ditemukan adanya pegawai yang positif narkoba Guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pemerintah Kabupaten Pasir bersama badan narkotika Kabupaten atau BNK Pasir Lakukan tes urin kepada PNS dan PTT pada 2 dinas Yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wakil Bupati Pasir selaku Ketua BNK Pasir Syarifah Masitah Asegaf mengatakan pelaksanaan tes urin ini sesuai dengan instruksi Bupati No. 9 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan tes urin terhadap ASN dan PTT di lingkungan Pemkap Pasir Untuk pelaksanaan tes urin tidak dilakukan secara acak, melainkan sesuai daftar nama yang telah disiapkan oleh Kepala Dinas Untuk pegawai yang tidak hadir pada saat pelaksanaan tes urin diberi waktu 1 bulan untuk mengikuti tes ke Lab Kesda jika tidak maka akan diberikan sanksi Dari tes urin yang dilakukan kepada 34 pegawai Disperkimtan dan 28 pegawai Dinas PUTR tidak ada pegawai yang ditemukan positif narkoba Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Warga Pilanjau, Kecamatan Sambaliung berdemo di kantor Bupati Berau Warga menilai Kepala Kampungnya dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Kampung Untuk itu warga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan audit keuangan kampung dan memeriksa Kepala Kampung yang baru menjabat selama 5 bulan itu Masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pilanjau menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Bupati Berau Aksi damai yang dilakukan oleh warga ini dipicu ulah Kepala Kampung yang dianggap tak mampu mengembang tugas sebagai Kepala Kampung Bahkan warga juga menilai kinerja Kepala Kampung Pilanjau kecamatan Sambaliung disinyalir banyak melakukan penyimpangan selama menjabat Padahal jabatan sebagai Kepala Kampung baru berjalan 5 bulan Dalam aksi ini Koordinator Dervian Syah menjelaskan setidaknya ada beberapa poin penyimpangan yang dilakukan diantaranya Pengangkatan aparatur kampung dan RT yang dianggap tidak sesuai aturan Mengabaikan struktur organisasi dan tata kerja Tidak membayar gaji beberapa instansi termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran dan bantuan langsung tunai Pemkap Berau berjanji akan bertindak cepat dan segera menindaklanjuti tuntutan warga Pihaknya akan segera turun lapangan guna mengumpulkan bukti pelanggaran Warga mengaku akan menggelar aksi kembali jika tuntutan warga tidak ditindaklanjuti Setelah melakukan pertemuan dengan pejabat Pemkap Berau Masa membukbarkan diri dengan tertib Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Saudara uang palsu pecahan 100 ribu rupiah kembali beredar di Tarakan beberapa waktu terakhir Salah seorang pemilik toko di kota Tarakan menerima pembayaran dengan sejumlah uang palsu dari seorang pembeli Kasus peredaran uang palsu pecahan 100 ribu rupiah ditemukan di salah satu toko yang menjual barang kebutuhan pokok di kota Tarakan Uang palsu pecahan 100 ribu rupiah itu diterima pemilik toko dari salah seorang pembeli Namun baru diketahui saat pemilik toko menghitung uang hasil penjualannya Atas temuan uang palsu ini selain mengalami kerugian, pemilik toko juga khawatir kejadian serupa terulang kembali Sedangkan pihak Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara Yang telah menerima informasi beredarnya uang palsu langsung menindaklanjuti dengan mendatangi pemilik toko Dan membuktikan uang palsu yang diterimanya Dengan adanya temuan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah ini Bank Indonesia Perwakilan Kaltara juga menekankan agar para pemilik usaha dan masyarakat untuk selalu waspada bila menerima uang Kejadian serupa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara akan selalu berusaha melakukan sosialisasi Kepada masyarakat agar dapat membedakan uang kertas asli dan uang kertas palsu Siti Hardiani dari Kota Tarekan melaporkan Saudara Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!